Intro Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombespol Erwin Kurniawan, pimpin langsung pemusnahan ribuan botol minuman keras hasil dari operasi cipta kondisi dalam waktu 3 bulan terakhir di Maposek Pulau Gadung pada Jumat 23 April 2021. Sebanyak 12.115 botol minuman keras dari berbagai merek dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Pemusnahan tersebut dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Timur dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur dan DIM 0505 Jakarta Timur dan Kejaksaan Negeri. Menurut Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Muhammad Anwar, operasi atau rajia seperti ini harus terus dilakukan, apalagi pada saat bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombespol Erwin Kurniawan, mengatakan minuman keras menjadi salah satu pemicu terjadinya aksi kriminalitas. Pasalnya para pelaku aksi kriminalitas yang ditangkap rata-rata mengaku berada di bawah pengaruh minuman keras. Petugas kebunan akan terus melakukan operasi khususnya di saat Ramadan hingga menjelang Idul Fitri nanti guna memberantas penyakit masyarakat. Hari ini, Korto Pimpol, Kaya, Pak Kapolres, Pak Gazin, Pak Kajari, Kejajaran, Kekomacarakat, Ormas, Kemusnahkan, jumlah 12.119 foto miras. Dimana miras ini didapatkan dari hasil cipta kondisi di sekitar kecamatan selama 3 bulan terakhir. Tentunya, aparat setempat tetap harus berbuat, berhakungnya rajia-raja atau operasi-operasi, apalagi di saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Yang ini baru awal pemusnahan ya, kita berkata bersama bahwa penyakit masyarakat penyembak utama salah satunya adalah minuman keras. Kita sudah melakukan ini sebagian dari cooling system yang sudah dijanakan topak-topak meter jaya. Yang terakhirnya ya ini pengunasan pemusnahan miras. Dan setelah itu, kita akan terus melakukan rajia minuman keras. Karena memang hal ini menjadi faktor yang menjadi pemusnah utama terhadap kasus-kasus seperti penganehaan, pencurian dan keterasan, tawuran, dan sebagainya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.